Kita akan melaksanakan patroli di mana kawasan ini memang sering sekali didapati para khususnya pengendara rada dua yang melawan arus, kemudian tidak menggunakan helm, yakni di sepanjang jalur kawasan Kalimalang. Sehingga kita akan melakukan penertipan. Jika memang terbukti ada yang melanggar, tentu saja kita akan berikan hembauan, bahkan juga penilangan. Bu, sini! Mau ke mana? Mau ke mana? Rumahnya di mana? Rumahnya sebelah itu. Saya tanya, kalau naik motor itu harus pakai apa? Helm. Mana helmnya? Betulnya di rumah. Saya dari sini mau ke situ. Saya mau ikut di rumah saya ngopi yuk. Mau diajak ngopi ibu nih? Nah iya benar. Mau pulang dari sini? Iya. Harusnya lewatnya mana? Itu lewat RT2. Saya kan tinggal di RT2. Iya. Kenapa harus lewat jalan raya mau lawan arus lagi? Enggak, saya nggak lewat situ. Kami menemukan ibu-ibu yang tidak menggunakan helm dan hendak untuk berkendara di jalan raya dengan melawan arus. Ada surat-suratnya enggak, bawah enggak? Enggak, setenka doang. Apa, setenka? Sim punya enggak? Enggak. Enggak punya sim? Udah ibu-ibu, enggak jauh. Ya Allah, ibu-ibu enggak perlu ini ya, enggak perlu sim? Ya Allah, ini perlu sim atau bu? Kalau motor sim apa? Kalau motor harusnya punya sim apa? Sim A. Sim A, motor? Sim B. Bisa naik motor sejak kapan? Baru kemarin dilajarin anak-anak aja. Kemarin? Iya, beda saya akan kerja di Paley. He-heh. Dekat, enggak usah. Ibu jangan jauh-jauh. Oh gitu. Nah itu udah dikasih tahu anaknya kenapa enggak bandel. Dikasih tahu anaknya enggak, bu? Kalau naik motor harus pakai? Sama? Helm. Iya. Ini udah kacamatanya udah keren, udah pakai masker pintar. Kenapa enggak pakai helm? Ada enggak helmnya? Ada di rumah. Ada di rumah. Kenapa enggak dipakai? Bikir saya kan. Dekat aja. Ibu ini hanya membawa STNK-nya saja, tetapi dia mengaku bahwa tidak memiliki sim. Bahkan, ibu ini pun tidak tahu sim apa yang harus dipunyakan saat berkendara sepeda motor. Yaudah ini saya tilang ya. Jangan, bu. Kan salahnya? Salahnya banyak. Enggak punya sim, enggak pakai helm. Gimana? Enggak tahu apa-apaan. Enggak tahu apa-apaan. Enggak tahu tulis, enggak tahu apa-apaan, bu, sayang. Enggak bisa baca? Baca meja. Kalau duit warna merah berapa? Kalau duit merah berapa? Berapa. Nah, itu enggak tahu. Kalau duit tahu. Kalau bocang enggak ngerti. Caman. Nah, kalau rambu-rambu itu, tahu enggak rambu-rambu yang biru itu? Apa tuh? Itu boleh belok kanan, belok kiri? Boleh ambil jalur kanan, boleh ambil jalur kiri. Kalau S coret, S coret. Enggak tahu. S dicoret. P dicoret. Enggak boleh lah, Mas. Kalau pedi coret. Pedi coret itu dilarang parkir, Ibu. Sebenarnya, pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas ini tentu saja sangat penting untuk para pengguna jalan. Dan kami juga sangat menghimbau, mau dekat atau jauh, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Ibu cari SIM, tapi nah ke situnya kan rumahnya dekat, dituntun. Enggak boleh dinaikin. Kalau dinaikin, saya tilang. Iya, udah. Kalau kopi enggak, ayo. Oh, diajak kopi ya? Tapi saya masih jam tugas nih, Bu. Iya, nanti-nanti ya. Makasih. Iya. Ibu, maafin ya. Iya. Saya maafin, tapi cari SIM ya, belajar rambu ya. Iya. Kuat enggak? Ya, saya cuman ya enggak. Cari kerjaan. Iya. Iya. Sebenarnya saya enggak tega, nyuruh nuntun ibu, tapi gimana? Loh, udah lawan arus, enggak punya SIM, enggak pakai helm kan? Makasih, Pak. Iya. Setelah kami berikan himbawa, kami mempersilahkan ibu ini untuk melanjutkan perjalanan dengan menuntun sepeda motor. Iya, mau kemana? Sini, 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 sini. Waduh. Ibu mau deh. Deket, Pak. Iya, iya, iya. Sebentar. Berhenti dulu, berhenti dulu. Berhenti dulu, sayang. Ya Allah. Iya. Lagi-lagi kami menemui ibu-ibu yang berboncongan, bahkan membawa anaknya dengan sama sekali tidak membawa kelengkapan berkendara. Nah, ibu enggak kasihan melawan arus sama anaknya, enggak pakai film, enggak pakai masker. Iya, iya, tahu. Ibu ada, bawa sih, enggak? Saya enggak ada. Estenka? Estenka bawa. May, coba lihat. Jangan takut, jangan takut pelan-pelan. Enggak apa-apa, berhenti dulu, sayang. Enggak mau apa-apain. Ya, saya mau nanya ada estenka-nya, enggak? Ada, bu, di rumah. Di rumah semua? Karena, karena ketemu saja, keren aja. Saya masih memabung. Iya, iya, saya tahu. Ini anak yang siang. Dari mana ini tadi? Belanja dua, situ dekat. Nganyari apa belanja? Ini kenapa enggak dipakaiin masker? Punya masker. Ya udah, dipakai. Sayang, mau pakai masker ya? Mau ya? Ya, selalu pakai. Pinter ya? Ya, aku. Nah, punya helm enggak yang kecil? Ada di rumah. Alasan yang diajukan hanya dekat saja dan terburu-buru. Besok-besok, kalau belanja, bawa helm. Sama jangan? Jangan lawan arus. Nah, itu jangan lawan arus. Arusnya ke mana jalurnya? Jalurnya ke sana ditutup semua. Puter. Iya, kan? Malah enggak pakai helm, jangan lawan arus. Iya, kan? Bahaya. Ini jalannya jalan gede ya? Iya. Mila. Namanya siapa? Belum bisa. Oh, belum bisa. Usianya berapa? Saya ayuhnya itu udah dua setengah. Dua setengah? Kami juga mencoba untuk menanyakan arti dari beberapa rambu lalu lintas. Saya tanya tuh, saya tanya rambu nih. Saya ngetes rambu. Iya. Kalau S coret itu tandanya apa? Parkir. S coret. Nah, benar ibunya. Ini siapanya? Saya. Sudah darat. Kalau P coret. Nah, harusnya ini juga saya sering banget kelihatan ada yang lawan arus. Paling orang-orang sini ngomongnya deket. Kalau namanya orang tabrakan, enggak ngerti deket, enggak ngerti jauh. Malaikat juga kalau mau nyambil nyawanya na'uzubillah, ya kan? Enggak ngerti jauh, enggak ngerti jeket. Ibu ini mengerti, tapi yang disayangkan kenapa masih tetap melakukan pelanggaran. Sekarang turun, dituntun dulu sampai situ kalau deket. Iya, bu. Ya, bu. Makasih ya, bu. Iya. Iya, bu. Makasih, bu. Iya. Makasih ya, bu. Iya. Jangan diulangin lagi, ya. Iya, bu. Iya. 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 Awas, enggak pakai elong lagi, ya. Setelah kami berikan pengertian dan edukasi, ibu ini kami persilakan untuk melanjutkan perjalanan. Jangan mahu berikan pengertian dan perjalanan. Siap, apa-no?